Jadi, jangan mendesak-desak untuk hari ini saya ngomong siapa. Karena juga orang yang tidak ada di sini. Beda pilihan itu wajar. Benar tidak? Beda pilihan itu wajar. Beda pilihan itu juga biasa. Jangan sampai karena beda pilihan kita menjadi silaturahmi kita terganggu. Jangan sampai. Dan juga jangan dimasukkan hati. Dikit-dikit baperan, dikit-dikit dimasukkan hati. Yang terjadi nanti marah sana, marah sana, marah sana. Benci sana, benci sana, benci sana. Gunanya apa? Kita ini saudara, sebangsa, dan setanah air. Benar? Jadi, siapa yang mau kita pilih? Saya sudah saya sampaikan. Yang ketiga, jangan tergesa-gesa. Yang kedua, saya sampaikan. Semuanya, semuanya akan tahu. Kita ini kadang-kadang berpolitik kita ini kok ribet banget sih. Kok ribet sesuatu yang mudah dibuat sulit. Sesuatu yang harusnya gampang dibuat sulit. Kadang-kadang, semuanya mendengar rakyat, pak, politik kita ini kok ribet banget ya. Padahal yang menentukan kemenangan itu adalah rakyat. Kedaulatan itu di depan rakyat. Yang punya suara itu juga rakyat. Yang nantinya mencoblos itu juga rakyat. Yang menentukan kemenangan terakhir juga rakyat. Jadi, baik-baiklah kepada rakyat. Karena suara rakyat itu menjadi kunci kemenangan. Benar? Jadi, siapa yang kita pilih, nanti sabar dulu. Sabar dulu, Tok. Sabar, sabar. Nanti akan tiba waktunya. Saya sebetulnya tadi naik panggung sudah mikir apa yang mau saya sampaikan. Jadi, masih sabar menunggu? Masih sabar menunggu tidak? Ya, sabar, sabar, sabar. Jadi, jangan mendesak-desak untuk hari ini saya ngomong siapa. Karena juga orang yang tidak ada di sini. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.